Jadi guys, hidung anak kecil ini kemasukan mainan Pertama, dokter menemukan mainan polisi dari hidung anak ini Keesokan harinya, dia menemukan mainan pemadam kebakaran Pada hari ketiga, anak itu pergi ke dokter dan menangis Dan kali ini dokter menemukan truk pemadam kebakaran Anak ini membuat dokter keheranan Kenapa dia selalu memasukkan mainan ke dalam hidungnya Bahkan hanya di satu sisi lubang hidungnya saja Setelah mainan itu dikumpulkan seperti ini Tiba-tiba dokter mengerti sesuatu Dia mengeluarkan alat penghisap elektronik dan mengujinya terlebih dahulu Setelah itu, dia mencoba mengarahkan ke lubang hidung anak itu Dan bener dong, ada mainan kucing yang tersedot keluar Ternyata, untuk menyelamatkan si kucing Anak itu sengaja mengirim polisi, petugas pemadam kebakaran dan juga truknya itu Aduh, ada-ada aja ya guys Pria ini mempunyai istri yang suka marah-marah guys Ketika ada sampah, dia menyuruh suaminya untuk buang Terus tiba-tiba, TV mereka itu rusak Dan dia menyuruh suaminya lagi untuk buang TV tersebut Toiletnya juga rusak, jadi harus dibuang lagi Kulkasnya bocor dan harus dibuang juga Anjing peliharaannya ee sembarangan dan harus dibuang juga guys Bahkan dia juga menyuruh suaminya untuk membuang si nenek Karena nyusahin terus Kali ini dia mau membuang PS5 milik suaminya Dari tadi suaminya sudah menahan sabar Tapi kali ini demi PS5 dia rela membuang istrinya guys Aduh, ada-ada aja ya guys Anak ini membuat menyatur boneka keluarganya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan orang tuanya Anak itu sayang banget sama orang tuanya itu Dia juga menuliskan sebuah surat cinta untuk ayah dan ibunya Dia pun segera keluar dengan membawa kado dan boneka kesayangannya itu Tapi tiba-tiba terdengar suara yang membuat anak ini jadi sedih Dia pun coba mengintip dan ternyata itu adalah suara orang tuanya yang sedang berantem Dan itu sering terjadi akhir-akhir ini Dia sangat sedih banget dan ragu untuk memberikan kado tersebut kepada orang tuanya Kasian banget ya guys Nenek ini sedang mengunjungi makam suaminya guys Dan saat itu arwah si suami melihatnya Nenek ini pun membersihkan batu nisanya Memberikan bunga dan foto suaminya itu Saat si nenek lagi berdoa Tiba-tiba turun hujan deras guys Si nenek langsung berteduh tuh Karena hujannya deras dan bercampur petir si nenek jadi ketakutan Arwah si kakek yang tidak tega melihatnya pun langsung berbuat sesuatu Dia berubah menjadi besar kayak gini Dan melindungi si nenek biar tidak ketakutan lagi Hujan pun akhirnya sudah terang guys Tapi si nenek kaget banget Karena ketika keluar dia melihat makam suaminya jadi berantakan gini Dia pun langsung membersihkan dan menatanya kembali Dan tiba-tiba nenek itu merasa ada yang mencium pipinya Seketika dia pun tahu kalau suaminya itu selalu berada di dekatnya